Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupetik Jilid 4C untuk anak kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Ini tema yang ketiga sepertinya adik-adik ya. Sebelum kita bahas, saya mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan yang tanpa risiko. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya. Kita sekarang akan membahas IPA di alaman 12. Di alaman 12 ini ada latihan IPA adik-adik ya. Dimulai dari nomor 1, berilah tanda centang pada kategori yang sesuai. Nomor 1, illegal logging, yaitu penebangan liar, aktivitas manusia di centang. Karena illegal logging itu yang melakukan adalah manusia. Dan itu tidak baik untuk hutan. Jadi disini ada aktivitas manusia dan ada bencana alam adik-adik ya. Jadi silakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ada adik pilih. Mana yang disebabkan oleh manusia dan mana yang disebabkan oleh bencana alam. Dan yang nomor pertama ini, illegal logging, itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Silakan dicentang aktivitas manusia. Nomor 2, tsunami. Tsunami ini disebabkan oleh jawabnya centang yang bencana alam. Nomor 3, kebakaran hutan. Silakan ada adik-adik centang kedua-duanya. Karena kebakaran hutan itu bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Yaitu ladang berpindah. Dan karena bencana alam. Seperti kekeringan. Kemudian daunnya bergesek-gesek karena kena angin. Dan akhirnya timbul percikan api dan membakar hutan. Nomor 4, puting beliung. Silakan ada adik-adik centang yang bencana alam. Kemudian peristiwa yang nomor 5, gunung melutus. Silakan ada adik-adik centang bencana alam. Penyebabnya. Kalau sudah adik-adik kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tumpukan sampah. Pertanyaan yang A. Apa dampak dari keadaan lingkungan pada gambar terhadap keseimbangan lingkungan? Jawabannya adalah. Tumpukan sampah dapat mencemari lingkungan. Lanjut yang B. Bagaimana cara menanggulanginya? Jawabannya adalah. Dengan mendaur ulang sampah. Nomor 3. Aktifitas manusia seperti membuang sampah sembarangan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jika warga membuang sampah ke sungai, lama-kelamaan sungai akan penuh sampah. Jelaskan dampak kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang hidup di sungai. Nomor 3. Jawabannya adalah air sungai akan kekurangan oksigen sehingga membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. A. Bagian tumbuhan yang berfungsi membuat zat makanan bagi tumbuhan adalah. Yang A ini silahkan adik-adik tulis. Daun. B. Zat hijau daun pada tumbuhan disebut. Jawabannya. Klorofil. Seperti ini tulisannya adik-adik. C. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Jawabannya adalah benang sari. Kemudian D. Berdasarkan strukturnya, tanaman padi memiliki akar. Jawabannya adalah serabut. Serabut seperti ini adik-adik tulisannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 5. Tulislah fungsi bagian tumbuhan berikut. Nomor 1, akar. 2 batang, 3 daun, 4 buah, 5 biji. Yang pertama adalah akar. Fungsinya silakan ditulis. Sebagai penegak tubuh tumbuhan serta penghisap air dan zat hara di dalam tanah. Nomor 2, batang. Fungsi dari batang adalah silakan ditulis. Sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara. Nomor 3, daun. Fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis. 4, buah. Fungsi dari buah adalah untuk melindungi biji. Fungsi dari biji adalah cadangan makanan dan membentuk tumbuhan baru. Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yaitu halaman 14. Perhatikan gambar berikut. Yang X ini adalah mahkota bunga. Yang Y benang sari. Eh sorry. Yang Y adalah putik. Dan Z adalah benang sari. Pertanyaannya tuliskan nama dan fungsi bagian yang ditunjuk huruf. X apa fungsinya? Y apa fungsinya? Dan Z apa fungsinya? Saya sudah tulis jawabannya di sini adik-adik. Untuk yang X adalah mahkota bunga. Fungsinya adalah untuk menarik serangga. Kemudian yang Y adalah putik. Fungsinya adalah sebagai alat kelamin betina. Dan oh sorry. Fungsinya adalah sebagai alat kelamin betina tumbuhan. Dan Z adalah benang sari. Fungsinya adalah sebagai alat kelamin jantan tumbuhan. Kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 7. Linda, Fitri, Beni, Rio, dan Bayu mengamati tanaman tomat yang tumbuh di taman sekolah. Mereka membuat pernyataan berikut. Linda, bagian A membantu pohon dalam mengambil oksigen dari udara. Daun yang A. Kemudian Fitri mengatakan, bagian A membantu pohon untuk mengambil karbon dioksida dari udara. Yang A ini adalah daun. Yang C buah. Yang D ini adalah bunga. Dan yang D adalah akar. Eh batang atau akar. Sebentar ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke pernyataan si Beni. Bagian B berperan menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Rio menyatakan, tempat fotosintesis ditunjukkan oleh bagian D. Bayu mengatakan, zat makanan yang berlebih disimpan pada bagian C. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, manakah pertanyaan, eh pernyataan, oh ini berarti berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, manakah pernyataan siswa di atas tidak tepat? Jelaskan alasanmu. Yang tidak tepat adalah pernyataan si Rio. Jadi jawabannya pernyataan Rio salah. Bagian D adalah akar tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Kita lanjutkan ke nomor delapan. Sewaktu berlibur di desa, Rio membantu mamanya bercocok tanam di kebun di sawah. Sebelum lahan ditanam bibit, lahan tersebut terlebih dahulu dibersihkan dari tanaman liar. Rio menemukan dua jenis tanaman liar, yaitu tanaman A dan B. Tanaman A lebih mudah dicabut dibandingkan dengan tanaman B. A. Mengapa tanaman ada yang mudah dicabut dari tanah dan ada yang sulit dicabut? Jelaskan pendapatmu. Yang A jawabannya adalah karena setiap tumbuhan memiliki jenis akar yang berbeda. Ada yang jenis akar serabut dan akar tunggang. Kemudian pernyataan pertanyaan yang B. Apa jenis akar yang menurutmu lebih mudah dicabut? Jawabannya adalah akar serabut lebih mudah dicabut. Karena bentuknya lebih tipis dibanding akar tunggang. Baiklah adik-adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku buku petik cilid 4C untuk anak kelas 4. Tema peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.